Terima kasih, terima kasih. Saya kira sudah cukup terang dan jelas. Bagaimana kalau kita melihat kasus ini sudah cukup terang dan jelas. Dan tidak perlu profesor untuk menafsirkan apa yang dikatakan oleh serangan. Tidak perlu. Ini persoalan yang sangat sederhana. Dibohongi pakai alma idah. Ini saya kan juga dari bahasa juga. Saya juga orang bahasa. Kalau tadi profesor, saya juga dokter. Jadi ini dibohongi. Tapi tidak perlu profesor untuk menangani persoalan kayak begini. Ini sederhana sekali. Dibohongi pakai alma. Itu jelas ini adalah suatu blasphemy. Saya sangat senang sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jaya Suprana. Beliau ini seorang budayawan. Dari perkataannya sudah mengatakan penistaan agama yang terjadi di Pulau Seribu. Tetapi way out-nya apa? Jangan kemudian mempertahankan sesuatu yang sudah jelas salah. Yang bersangkutan sendiri sudah minta maaf berarti sudah salah. Mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ini konstitusi. Pasal 27. Ayat 1 kalau tidak salah. Dan artinya apa? Tidak boleh ada seseorang itu yang ini diproses hukum, yang lain tidak. Nah kita melihat. Apakah dalam kasus-kasus semacam ini pernah ada kejadian? Jurisprudensinya. Sebagai contoh, saya tadi coba buka Google. Ada. Pada tahun 2013 ada seorang ibu rumah tangga mengatakan rumah ini dan sebagainya canang itu jijik dan kotor. Itu di Bali. Canang itu jijik dan kotor. Padahal canang itu adalah tempat sesaji. Kemudian dilaporkan ke polisi, diproses oleh polisi, masuk di pengadilan, kemudian dihukum satu tahun, dua bulan. Hanya mengatakan canang itu jijik dan kotor. Canang. Benda. Tapi benda itu berkaitan dengan tempat sesaji yang merupakan tempat sesaji umat Hindu. Umat Hindu merasa tersinggung dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Ada jurisprudensinya. Tadi dikatakan juga kasus seperti budayawan Saudara Arswendo. Sudah minta maaf juga, tapi tetap diproses hukum. Kalau tidak salah kemudian sampai lima tahun. Padahal sudah minta maaf dan tidak langsung terkait. Hanya masalah survei ketika itu. Tapi menyinggung perasaan umat Islam, menyebarkan permusuhan dan sebagainya. Kemudian kalau bicara tentang karakter ya, ini seseorang kan bisa dinilai. Karakternya seperti apa? Coba lihat ini. Saya mau mengutip perkataannya Saudara Ahok sendiri pada waktu wawancara di sebuah stasiun TV. Istri saya mau nerima CSR untuk main di kota tua. Lu buktiin aja nenek lu sialan bangsat gua bilang. Lu buktiin aja. Gua juga udah keki. Lu lawan bini gua kalah lu. Mati aja lu. Kasih tai aja muka lu. Ini memang sudah menjadi karakter kepemimpinannya. Jadi kalau soal apa namanya dan akhirnya stasiun televisi tersebut diberi sanksi. Jadi kita tidak melihat dia ini seperti satu cuplikan. Jadi terlalu banyak track recordnya yang kita lihat bahwa kata-katanya tidak terkontrol bahasanya tidak terkontrol dan menyinggung banyak orang banyak pihak. Sehingga kalau pihak kepolisian bertindak adil dan saya kira harus bertindak adil dalam mengusut ini karena kalau polisi tidak bertindak adil nanti hukum akan mencari cara keadilannya sendiri. Ini sangat berbahaya. Harus diproses. Bukan Saudara Buniani. Saudara Buniani Saudara Buniani tidak ada masalah. Dia mengupload apa yang menjadi pembicaraan publik kepada media tidak ada yang disensor tapi memang mencuplik itu tidak ada masalah. Tidak ada sama sekali. Dan saya kira itu ada yang hilang satu kata hilang. Ya kata yang hilang itu tidak mengubah substansi malah lebih berbahaya. Dengan kata-kata pakai itu lebih berbahaya lagi. Artinya Al-Ma'idah 51 dipakai sebagai alat untuk berbohong. Membohongi orang. Lebih berbahaya lagi. Jadi kalau kita lihat itu tidak ada masalah. Pejabat publik biasa di-upload di mana-mana. Saudara Ahok sendiri itu ada mahasiswa UI yang bikin video kemudian minta maaf. Dia sendiri yang tidak cukup minta maaf. Kalau saya saya pecat itu mahasiswa. Iya kan? Itu kan ada anak mahasiswa UI bikin di-upload video. Jadi dia termakan oleh kata-katanya sendiri. Sekarang dia sudah minta maaf. Ya kalau maafkan akan mudah. Tetapi betul kita harus proses hukum. Supaya tidak ada tindakan kekerasan dan main hakim sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Kalau hukum tidak diproses orang bisa main hakim sendiri. Karena dianggap tidak ada keadilan. Dan keadilan itu harus dibentuk oleh hukum. Karena kita ini negara hukum. Di atas segala-galanya kita hukum. Sama. Tukang beca, tukang ojek dengan presiden sama. Presiden salah pun harus kita hukum. Tidak bisa kita biarkan. Apalagi ini perkataan seorang pejabat publik seperti gubernur dan bukanlah kali pertama. Sudah berkali-kali. Sekarang kita mau melihat dari sisi ayat MUI sudah mengeluarkan pernyataan yang mungkin merupakan fatwa. Siapa yang lebih ahli dari MUI? Siapa yang lebih ahli dari MUI? Ini adalah lembaga institusi dari berbagai macam ormas Islam yang mewakili berbagai macam aliran, mazhab, dan sebagainya. Jadi kita harus serahkan sebentar kepada MUI untuk keahliannya. Untuk ahli bahasa saya kira bisa kita lihat ditilik. Sekarang diproses saja dulu secara hukum. Tidak boleh tidak diproses oleh hukum. Karena ini menurut saya disitulah kita nanti pertaruhan kita sebagai negara hukum, sebagai negara demokrasi, dan sebagainya. Kalau tidak, nanti masyarakat sendiri yang akan bergerak. Ini sangat berbahaya menurut saya. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh saudara hauk, saya berpendapat bahwa ini jelas penistaan terhadap agama dan ini juga harus diproses secara hukum, tidak boleh dibiarkan. Kemudian kalau dibiarkan ini akan merajalela. Jadi penyelesaiannya adalah hukum. Inilah penyelesaiannya. Ini yang harus kita garis bawahi. dan penyelesaiannya juga di pengadilan. Ini tidak ada kaitan dengan pil keada dan sebagainya. Ini tidak ada urusan. Dia berbicara sebagai seorang gubernur kan? Bukan tim sukses. Kenapa tim suksesnya yang ribet gitu ya? Dia berbicara sebagai gubernur pada waktu dia berbicara. Gitu ya. Dia berbicara sebagai pejabat publik. Bukan sebagai calon gubernur. Terima kasih. Pak Riyadzah. Pak Riyadzah. Pak Riyadzah. Pak Riyadzah.